Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku semua Selamat datang di Hiyuyin Channel Semoga kita selalu diberikan kesehatan Murah rejeki dan murah istri Pada video part 29 ini Min telah melengkapi dengan fitur subtitle Indonesia Tadi jika teman-teman ingin membaca teksnya Segal teman-teman klik gambar Pilih titik 3 di pojok kanan atas Kemudian aktifkan CC subtitle dari video ini Tanpa basa-basi lagi yuk gaskan Mata Zuan Long dan Liulit menganga kaget Semua orang memiliki ekspresi yang sama Ketika mereka melihat Bai Shochun berdiri disana Tertawa dengan gila Pil afrosiak Kata Bai Lin Mulut terenganga Baiklah binatang berperut besar Kata Bai Shochun Aku akan datang untukmu Adapun Bai Lin Zai Long Dan yang lainnya setelah beberapa ragu Mereka terbang menuju tembok besar Mengikuti Shochun Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang pil obat Yang telah dibuat Bai Shochun Dalam keadaan yang begitu menakutkan Tidak butuh lama Bagi Bai Shochun untuk berada di atas tembok besar itu sendiri Dimana dia mengeluarkan teriakan Dan melemparkan semua tungku Pil keluar menuju medan perang Jauh di bawah Raksasa suku-suku liar Serta lautan jiwa yang tampaknya tak berujung Berada di tengah-tengah serangan Setelah kekuatan tungku Pil Telah diluncurkan Jiwa-jiwa pendendam berada di bawah tekanan Dan lebih mudah dikendalikan Sebagai hasilnya Para necromancer Memiliki kekuatan yang tersisa Yang mereka gunakan untuk meningkatkan Beberapa jiwa pendendam Membuat mereka jauh lebih kuat Dari sebelumnya Lebih banyak ledakan terdengar Di medan perang Daripada sebelumnya Kekuatan yang meningkat Dari jiwa-jiwa yang dendam Memastikan bahwa orang-orang liar Yang lebih sedikit jatuh Dalam pertempuran Pada saat yang sama Tekanan pada lima legion Telah meningkat Ada pun delapan tungku Pil Yang baru saja dibuang Mereka merah tua Karena panas Dan merupakan pemandangan Yang mengejutkan Untuk dilihat Hanya memikirkan apa Yang akan terjadi Jika mereka meledak Menakutkan Untuk direnungkan Bahkan Begitu mereka muncul Para raksasa biadab itu Merasa cemas Di hati mereka Namun mereka tidak panik Dan mereka Menatap tungku yang masuk Pria tua berjubah hitam Di altar hitam Agak jauh Serta para ahli Nujum Dan kepala suku Di sisinya Semua menyaksikan adegan Bermain di layar air Menggores bagian bawah La rasia Kata pria tua Berjubah hitam Dengan dingin Langkah itu Tidak akan berhasil lagi Ekspresi dingin Ia melakukan Gerakan mantra Tangan kanan Dan kemudian Melambaikan Jarinya ke layar air Layar berdesir Setelah selusin binatang buas bulat Di medan perang Tiba-tiba Mengangkat kepala Dan berteriak Kemudian Ekspresi jijik muncul Di wajah mereka Saat mereka Membuka mulut lebar-lebar Dan menarik nafas Dalam-dalam Seketika Delapan tungku pil Bergetar Bolak-balik Dan kemudian Menembak ke arah Binatang buas bulat Yang mulai berkelahi Di antara satu Sama lain Untuk mengkonsumsinya Dalam beberapa saat Semua tungku pil Telah ditelan Adapun binatang buas Yang tidak berhasil Menelan tungku Mereka mulai Melonglong Tidak puas Ketika lelaki tua Di altar hitam itu Melihat Pemandangan itu Bermain Dia tersenyum tipis Tatapan cemohan Di matanya Ini adalah Kedua kalinya Para kultifator Lima legion Menyaksikan Tungku pil Dikonsumsi Bailin Berdiri Di sana Dengan tenang Sementara Para penggarap Lainnya Menghela Nafas ringan Baisyocun Adalah satu-satunya Yang hanya Berdiri di sana Menatap dingin Pada delapan Binatang buas Yang telah Menelan Tungku pil Makanlah Gumamnya Dan jangan Menumpahkan Setetes pun Bunyi Gedebuk Terdengar Dan perut Binatang besar Itu melebar Sesaat sebelum Menyusut Kembali Menjadi normal Hewan buas Kemudian tampak Mengancam Ke arah tembok besar Dan mengeluarkan Teriakan Mengecam Sebelum Berbalik Seolah-olah Pergi Secara bersamaan Secara bersamaan Sejumlah besar Raksasa Buas Terbang Untuk Melindungi Mereka Sementara itu Raksasa Biadap Lainnya Di medan Perang Mulai berseru Dengan Cara Mengejek Apakah Hanya itu Yang kamu Punya Siochun Benda-benda Ajaib Itu Tidak Berguna Melawan Kita Sekarang Para Pengecut Di tembok Besar Masih Mencoba Melancarkan Tipu Muslihat Mereka Delapan Tungkupil Bahkan Tidak Cukup Untuk Membuat Binatang Kita Kenyang Trik Tungkupil Mereka Tidak Berfungsi Terakhir Kali Namun Mereka Mencoba Hal Yang Sama Lagi Ketika Para Kultifator Dari Lima Legion Mendengar Tawa Berdering Di Medan Perang Mereka Menggetakkan Gigi Dengan Frustasi Bailin Menggelah Nafas Dan Berbalik Ke Bay Shochun Seolah Mengatakan Sesuatu Mata Bay Shochun Menyipit Dan Dia Bergumang Sebentar Lagi Dan Tawa Mereka Akan Berhenti Ketika Saya Kesal Saya Menakuti Diri Sendiri Ketika Bailin Mendengar Itu Dia Tergejut Dan Kemudian Sebelum Dia Bisa Mengajukan Pertanyaan Delapan Binatang Buas Yang Telah Mengkonsumsi Tungkupil Tiba-tiba Berhenti Bergerak Beberapa Saat Kemudian Ekspresi Mereka Berkedip Dan Perlahan Mata Mereka Mulai Memerah Mereka Mulai Menggigil Dan Bahkan Membuka Mulut Mereka Untuk Mengeluarkan Asap Merah Muda Faktanya Seluruh Tubuh Mereka Tiba-tiba Tampak Bersinar Merah Hanya Butuh Beberapa Saat Sebelum Semua Dari Delapan Binatang Buas Menerekam Apapun Yang Ada Didekatnya Yang Bergerak Mereka Disiak Pil Yang Telah Disempurnakan Empat Kali Oleh Bayi Sio Jun Apakah Binatang Buas Jantan Ataupun Betina Tidak Masalah Selama Tungku Pil Telah Meledak Di Perut Mereka Mereka Kehilangan Akal Sehat Dan Sesaat Dalam Efek Pil Afrosi Disiak Bukan Hanya Itu Namun Mereka Terus Menerus Mengeluarkan Asap Merah Muda Asap Yang Tidak Mempengaruhi Jiwa-jiwa Pendendam Tetapi Yang Paling Pasti Mempengaruhi Para Raksasa Buas Dalam Momen Singkat Seluruh Medan Perang Dilempar Kedalam Kekacauan Yang Lengkap Dan Total Jeritan Dan Jeritan Terdengar Kesegela Arah Pada Saat Ini Area Di Luar Tembok Besar Tidak Terlihat Seperti Medan Perang Sama Sekali Tetapi Lebih Tepat Adegan Kekacauan Total Salah Satu Alasan Utama Mengapa Pil Afrosi Disiak Ini Sangat Efektif Adalah Baishocun Telah Menggabungkan Formula Aslinya Dengan Formula Pil Fantasinya Dia Bahkan Melakukan Peningkatan Roh Pada Beberapa Bahan Utama Karena Itu Pil-pil Itu Jauh Lebih Mengejutkan Daripada Sebelumnya Para Kultifator Di Tembok Besar Melihat Kebawah Pikiran Mereka Berputar Tampak Kaget Kosong Di Wajah Mereka Hati Mereka Bebak Belur Oleh Gelombang Tekanan Keheranan Ke Karena Apa Yang Mereka Saksikan Ini Apa Yang Terjadi Sebenarnya Pil Obat Apa Itu Semua Orang Dari Lima Legion Itu Berbicara Tentang Apa Yang Terjadi Apakah Mereka Tentara Biasa Letnan Jenderal Kapten Dan Bahkan Kolonel Besar Tanpa Terkecuali Adegan Mengejutkan Yang Terjadi Menyebabkan Mereka Semua Kehilangan Ketenangan Bahkan Bailin Seorang Jenderal Dari Lima Legion Merasakan Pikiran Berputar Dengan Takjub Kemudian Cheng Hetian Bermata Tiga Muncul Dia Adalah Dewa Yang Disegani Dan Bahkan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Lalu Menatap Bai Shochun Dengan Ekspresi Yang Sangat Aneh Di Bajahnya Apakah Ini Benar Bahkan Semua Orang Sama Sama Terpana Pada Saat Ini Nama Pencipta Pil Bai Shochun Sedang Meroket Kedalam Pikiran Semua Orang Yang Hadir Selama Sisa Hidupku Aku Harus Memastikan Untuk Tidak Pernah Memprovokasi Bai Shochun Yang Sangat Menakutkan Itu Keheningan Yang Mematikan Merebak Di Altar Karena Semua Mata Terpaku Sepenuhnya Pada Layar Air Tidak Ada Yang Berbicara Dan Pada Kenyataannya Tidak Satupun Dari Mereka Yang Bernafas Butuh Waktu Lama Sebelum Nafas Terjadi Tetapi Ketika Itu Terjadi Segala Berubah Menjadi Terengah Engah Dan Akhirnya Seluruh Kelompok Secara Fisik Gemetar Kemudian Teriakan Kemarahan Mulai Berdering Di Artar Bai Shochun Widlon Akan Menghancurkan Mo Hidup Atau Mati Dasar Bai Shochun Yang Terkutuk Kamu Kamu Tidak Akan Mati Dengan Secara Yang Baik Keluarkan Surat Kematian Beritahu Seluruh Dunia Bahwa Bai Shochun Ini Harus Mati Jika Dia Tidak Mati Widlon Akan Hidup Dalam Kehinaan Untuk Selamanya Bai Shochun Memandang Kekacauan Di Medan Perang Dan Berdehem Lalu Dia Mengangkat Dagunya Ke Atas Dan Menjentikan Lengan Bajunya Dengan Menjentikan Jari Aku Bai Shochun Memberikan Semua Orang Biadab Dan Binatang Buas Tidak Ada Pilihan Lain Selain Menjadi Abu Tampak Seperti Gambar Pahlawan Kesepian Dia Berbalik Dan Berjalan Secara Dramatis Dari Tembok Besar Ketika Dia Melakukannya Para Kultifator Di Belakangnya Memperhatikan Dia Pergi Kaget Dan Emosi Campuran Lainnya Terlihat Jelas Di Wajah Mereka Beberapa Dari Ekspresi Itu Adalah Ekspresi Hormat Beberapa Takut Dan Yang Lain Adalah Terol Biasa Saat Bai Shochun Pergi Meriam Ajaib Di Tembok Besar Bergemuruh Bagaimana Mungkin Kelima Legion Tidak Memanfaatkan Kesempatan Yang Spektakuler Ini Beberapa Kultifator Bahkan Menyerbu Kemedan Perang Untuk Itu Sendiri Dimana Setiap Musuh Di Jalan Mereka Dihancurkan Seperti Ranting Bai Shochun Tidak Perlu Tahu Hasil Akhir Dari Pertempuran Dia Puas Mengetahui Bahwa Pesannya Yang Telah Jelas Dikirim Ke Whitland Memprovokasi Bai Shochun Dan Membayar Harganya Pil Itu Bukan Tanpa Kesalahan Sebagai Contoh Meskipun Itu Bekerja Dengan Sangat Baik Pada Binatang Buas Jika Raksasa Biadab Ingin Melindungi Diri Mereka Sendiri Dari Dampaknya Mereka Dapat Melakukannya Dengan Banyak Cara Satu Satunya Alasan Ia Bekerja Sangat Efektif Dalam Situasi Ini Adalah Karena Unsur Kejutan Dan Tentu Saja Bai Shochun Sangat Menyadari Hal Itu Namun Dia Tidak Berencana Untuk Menggunakan Pil Itu Sebagai Cara Untuk Mengumpulkan Kredit Pertempuran Dia Hanya Ingin Menggunakannya Untuk Menakut Nakuti Widelen Dan Memastikan Bahwa Mereka Tidak Berani Mengirim Binatang Buas Untuk Mengkonsumsi Tunku Yang Meledak Ya Tunku Meledak Tidak Bisa Menjadi Taktik Jangka Panjang Saya Perlu Mengubah Beberapa Hal Dan Kunci Untuk Itu Adalah Pil Konvergensi Jiwa Saya Saat Bai Shochun Pergi Zhaolong Dan Yang Lainnya Mengikutinya Hati Mereka Bergetar Hanya Melihat Punggung Bai Shochun Yang Menyebabkan Rambut Mereka Berdiri Tegak Ketika Datang Di Pikiran Pil Afrodisiak Mereka Menakutkan Bai Shochun Baik Zhaolong Dan Liuli Merasakan Hal Yang Zama Tidak Hanya Mereka Takut Mati Tetapi Mereka Juga Tidak Bisa Merenungkan Bahwa Dia Berita Menyebar Ke Seluruh Kultifator Di Great Wall City Banyak Cerita Tentang Apa Yang Terjadi Ketika Bai Shochun Bergerak Dan Sekali Lagi Nama Mengguncang Seluruh Kota Tidak Hanya Pil Yang Mampu Teknik Menakutkan Tetapi Pil Obatnya Mengerikan Sebagian Besar Grandmaster Yang Tinggal Didekatnya Di Gudung Senjata Begitu Takut Sehingga Mereka Pindah Pada Saat Dan Ketika Bai Shochun Menyadarinya Dia Hanya Melambaikan Lengan Bajunya Dan Membuat Setengah Kosong Dikonsumsikannya Ke Markas Pribadinya Sendiri Tentu Saja Karena Tindakannya Yang Mendapatkan Banyak Kredit Kredit Pertempuran Yang Segera Membuatnya Dipromosikan Dari Letnan Menjadi Kapten Karena Itu Meskipun Tempat Tinggalnya Jauh Lebih Besar Dari Sebelumnya Peningkatan Jumlah Bahwa Dia Dikendalikan Memastikan Bahwa Dia Tidak Terasa Kosong Sama Sekali Tidak Hanya Bai Shochun Yang Terkenal Di Dalam Kota Tembok Besar Tetapi Dia Sekarang Juga Terkenal Di Balik Tembok Itu Dari Ratusan Suku Yang Menduduki Widelen Timur Semua Telah Mendengar Tentang Bai Shochun Dan Pil Afrodisiak Yang Mengerikan Serta Kekalahan Tragis Yang Diderita Widelen Karena Mereka Untuk Alasan Itu Nama Bai Shochun Naik Tinggi Di Daftar Eksekusi Widelen Sebelumnya Dia Berada Di Posisi 100 Besar Tetapi Sekarang Dia Berada Di Posisi Ke 27 Besar Dari Orang Yang Lebih Tinggi Darinya Dalam Daftar Yang Paling Lemah Adalah Kultivator Nation Seoul Faktanya Banyak Orang Di Bawahnya Dalam Daftar Berada Di Tingkat Kultivasi Yang Sama Bai Shochun Adalah Satu-Satunya Kultivator Inti Formasi Yang Berada Di 50 Besar Dia Sekarang Terkenal Memiliki Akumulasi Kredit Pertempuran Yang Sangat Besar Dan Telah Mendapatkan Pangkat Kapten Kemanapun Dia Pergi Di Tembok Besar Para Kultivator Yang Melihat Akan Memberi Hormat Dengan Tangan Yang Digenggam Itu Adalah Perasaan Yang Luar Biasa Yang Dicintai Bai Shochun Dan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tetap Tinggal Disini Dan Keputusan Yang Bagus Bahkan Dia Sering Mengeluarkan Cermin Tembaga Dan Mengajukan Berbagai Pertanyaan Yang Membuat Yezang Si Peniru Menjadi Gila Yezang Si Peniru Akan Merusak Otaknya Dan Cara-cara Baru Untuk Menyanjung Bai Shochun Sampai Bai Budidaya Bai Shochun Tidak Mengalami Stagnasi Dengan Semua Pujian Dia Bisa Mendapatkan Banyak Pil Obat Untuk Membantu Mantra Frigate School With F Loving Pada Saat Yang Sama Ia Terus Bekerja Pada Pil Konvergensi Jiwa Meskipun Kecepatan Kultivasinya Benar-benar Bergerak Dengan Sangat Cepat Setiap Kali Ia Memikirkan Beberapa Biaya Untuk Mendapatkan Neseng Seul Pil Yang Akan Mendorongnya Kelingkaran Besar Dari Panggung Golkor Dia Selalu Khawatir Bahwa Dia Akan Selalu Lambat Namun Meskipun Basis Kultivasinya Naik Pada Tingkat Yang Relatif Lambat Teknik Hidup Abadinya Yang Abadi Mengalami Kemajuan Besar Bagaimanapun Bai Ling Benar-benar Terkejut Dengan Keterampilan Bai Shochun Dalam Dau Pengobatan Dan Dengan Senang Hati Memberikan Apapun Yang Dimintanya Dia Bahkan Tidak Keberatan Bahwa Beberapa Tanaman Obat Yang Diminta Sebenarnya Untuk Menggunakan Pribadi Sejauh Yang Dia Ketahui Bai Shochun Terlalu Penting Dengan Begitu Banyak Tanaman Obat Yang Dimilikinya Kecepatan Bai Shochun Dengan Teknik Abadi Hidup Yang Tak Cepat Terangkat Pada Titik Ini Dia Memiliki Tendon Kematian Menyebar Di Seluruh Lengan Kirinya Suatu Malam Lengan Kirinya Bahkan Mulai Bersinar Dengan Cahaya Terang Dan Berubah Tembus Ke Titik Mampu Melihat Darah Dan Pembulu Darah Di Dalamnya Mata Melebar Dia Mengebalkan Tangannya Yang Menyebabkan Suara Retak Keluar Lalu Dia Meninju Ke Udara Dan Tangannya Bergerak Begitu Cepat Sehingga Hampir Tidak Terlihat Sensasi Kekuatan Luar Biasa Yang Menyebar Dari Tubuhnya Memberi Ide Yang Sangat Jelas Tentang Berapa Banyak Kekuatan Tubuh Yang Dimilikinya Keberhasilan Saya Memiliki Tendon Kematian Di Kedua Kaki Serta Lengan Kiri Saya Sekarang Saya Hanya Perlu Menyelesaikan Kepala Lengan Kanan Dan Dada Ketika Itu Terjadi Aku Akan Menyelesaikan Pekerjaanku Dengan Tendon Kematian Dan Dengan Demikian Volume Ketiga Dari Kode Kematian Kemudian Yang Harus Saya Lakukan Adalah Menerobos Dari Golkor Ke Nesensiol Begitu Aku Berada Di Tahap Nesensiol Aku Akhirnya Bisa Mengolah Tulang Kematian Pikiran Tentang Tulang Kematian Menyebabkan Bayi Sochun Mengecutkan Bibir Dan Gembira Begitu Aku Berada Di Tahap Nesensiol Pada Tubuh Kedagingan Yang Tidak Bisa Dhancurkan Kulit Daging Tendon Tulang Darah Katanya Kulit Abadi Adalah Untuk Tujuan Defensif Daging Yang Kekal Memberikan Kekuatan Tendon Kematian Membantu Dengan Kecepatan Adiun Bonis Memberikan Faktor Memersatu Bagi Ketiganya Mungkinkannya Seseorang Melepaskan Kekuatan Yang Luar Biasa Setelah Mempertimbangkan Semua Hal Ini Antisipasinya Mengenai Tulang Kematian Tumbuh Lebih Besar Bahkan Tanpa Tulang Kematian Dan Bahkan Setengah Jadi Dengan Tendon Kematian Saya Kekuatan Tubuh Kedagingan Saya Dikombinasikan Dengan Basis Kultifator Golkor Saya Menempatkan Saya Dalam Posisi Yang Luar Biasa Dengan Tingkat Kultifasi Saya Ketipan Kebanggaan Muncul Di Matanya Saat Dia Memikirkan Kembali Pertarungan Dengan Patung Gosun Wan Er Saat Itu Meskipun Dia memiliki Surga Do Golkor Dia Masih Hanya Pada Tahap Formasi Inti Pertengahan Selama Pertarungan Dia Tidak Dapat Benar-benar Melepaskan Apa Yang Dia Mampu Bagaimanapun Bahkan Lautan Air Yang Harus Melewati Kemacetan Kecil Akan Terbatas Tapi Situasinya Berbeda Sekarang Ketika Dia Beringsut Lebih Dekat Di Lingkaran Besar Dia Memiliki Setengah Tubuh Dari Tendon Kematian Dia Benar-benar Yakin Bahwa Jika Dia Harus Bertarung Dengan Patung Gonsun Wan Er Itu Lagi Dia Akan Dapat Mengamankan Kemenangan Semudah Seoul Ketika Berada Di Korok Formation Saya Harusnya Juga Bisa Baishocun Bisa Mengatakan Bahwa Jika Dia Benar-benar Melepaskan Kekuatan Penuh Dari Basis Kultivasinya Tingkat Kekuatan Yang Mengerikan Tidak Akan Lebih Lemah Dari Apa Yang Mampu Dilakukan Zaw Tian Jau Mulai Sekarang Tidak Ada Satu Orang Pun Dibawah Formasi Inti Yang Terlambat Akan Cocok Bertarung Dengan Kuk Mengibaskan Lengan Bajunya Dia Tertawa Keras Terkadang Hal-hal Baik Datang Dalam Gelombang Hanya Tiga Hari Setelah Tendon Kematian Di Lengan Kirinya Selesai Setelah Hampir Setengah Tahun Bereksperimen Tanpa Akhir Ia Menghasilkan Batch Fil Konvergensi Jiwa Yang Persis Seperti Yang Ia Cari Fil Konvergensi Jiwa Ini Bukan Lagi Hitam Melainkan Emas Terkadang Hal-hal Baik Datang Mereka Melancarkan Aura Tak Terlihat Yang Mengubah Udara Di Sekitar Mereka Dan Selain Itu Sebuah Lubang Hitam Bisa Terlihat Berputar Di Dalamnya Selain Itu Jika Anda Melihat Salah Satu Pil Terlalu Lama Anda Akan Merasa Seperti Jiwa Anda Akan Terseret Keluar Dari Anda Saat Pil Konvergensi Jiwa Mas Muncul Dia tahu Bahwa Itu adalah Pil Bermutu Tinggi Meskipun Mereka Masih Memiliki Beberapa Pengotor Pengotor Tersebut Tidak Akan Menyebabkan Terlalu Banyak Masalah Ini Adalah Pil Konvergensi Jiwa Yang Paling Sempurna Yang Telah Ia Buat Sejauh Ini Dengan Gembira Ia Mengirim Pesan Ke Bailin Dan Kemudian Membawa Zhaulong Dan Para Pengawalnya Yang Lain Ke Tembok Besar Bailin Ada Disana Untuk Menemunya Dan Segera Memperhatikan Pil Emas Yang Dipegang nya Pil Jiwa Konvergensi Ternyata Tampak Bersemangat Tepat Di Wajahnya Saat Dia Memegang Pil Di Tangannya Dan Melihat Keluar Tembok Matanya Berkilauan Pertempuran Di Luar Tembok Besar Telah Berlangsung Selama Lebih Dari Setahun Namun Karena Kekacauan Yang Telah Terjadi Baru-baru Ini Penduduk Widlen Telah Menjadi Marah Pada Saat Yang Sama Suku-suku Liar Tidak Berani Menunjukkan Wajah Mereka Beberapa Raksasa Bia Dilihat Di Medan Perang Dan Mereka Terlihat Menjaga Menjaga Jarak Dari Dinding Ada Beberapa Binatang Buas Namun Gelombang Jiwa Pendendam Terus Menabrak Dinding Dan Perisai Meskipun Bentuk Serangan Ini Tidak Terlalu Efektif Jumlah Yang Terlibat Memastikan Bahwa Perisai Terus Berteriak Dan Memancarkan Cahaya Last Jiwa-jiwa Pendendam Tidak Memiliki Harapan Untuk Menembus Pertahanan Tembok Besar Meriam Ajaib Ditembakkan Terus Menerus Dan Para Kultifator Dari Lima Legion Menyerang Dengan Arah Berbeda Akibatnya Sebagian Besar Jiwa Yang Mendekat Hancur Pertempuran Seperti Ini Belum Terjadi Sejak Tembok Besar Muncul Sampai Saat Ini Pada Titik Ini Tidak Mungkin Untuk Menentukan Dengan Tepat Berapa Banyak Jiwa Pendendam Yang Telah Diancur Namun Selalu Ada Lebih Banyak Jiwa Untuk Menggantikannya Mereka Lebih Jauh Lagi Karena Sungai Underwood Telah Dirusak Jumlah Jiwa Sepertinya Semakin Meningkat Pada Saat Itulah Baik Sochun Mengambil Nafas Dalam Dalam Dan Melangkah Ketepi Dinding Matanya Bersinal Dengan Antisipasi Ketika Dia Membuang Pil Konvergensi Jiwa Emas Itu Melangkah Gelombang Jiwa Ketika Dilempar Ke Tanah Itu Tidak Pecah Seperti Pil Versi Pil Sebelumnya Sebaliknya Yang Memancarkan Cahaya Emas Memancarkan Kesegala Arah Seketika Baik Para Kultifator Di Dinding Atau Orang Liar Widelen Bisa Melihat Bahwa Ria Emas Meluas Hingga Memenuhi Area 3000 Meter Dalam Area 3000 Meter Itu Semua Jiwa Pedendam Gemetar Dan Sebelum Mereka Bisa Melakukan Apapun Suara Disingan Memenuhi Udara Seketika Semua Jiwa Tersedot Bersama Sama Ke Satu Tempat Pil Konvergensi Jiwa Menjadi Seperti Lubang Hitam Dan Dalam Sekejap Mata Jeritan Yang Tak Terhitung Dapat Terdengar Karena Semua Lebih Dari 10.000 Jiwa Di Area Pil Menjadi Garis-garis Cahaya Yang Diserap Kedalam Pil Itu Sendiri Namun Itu Bukan Sesuatu Yang Sangat Mengesankan Dan Bailin Bahkan Mengerutkan Kening Sebagai Tanggapan Kekuatan Pil Konvergensi Jiwa Ini Tampaknya Tidak Sesuai Dengan Tungku Pil Yang Meledak Namun Sebelum Ya Bisa Terlalu Memikirkan Masalah Itu Pil Konvergensi Jiwa Mas Yang Telah Menyedot Semua Jiwa Di Air Di Daerah 3000 Meter Tiba-tiba Berubah Warna Dalam Momen Singkat Itu Berubah Menjadi Merah Cerah Pada Saat Itu Semua Gemuruh Yang Luar Biasa Bergema Saat Efek Mematikan Kedua Pil Konvergensi Jiwa Dilepaskan Pil Itu Meledak Dengan Cara Liar Mengirimkan Riak Merah Untuk Menutupi Area 30.000 Meter Tika Itu Terjadi Jiwa-jiwa Pendendam Yang Ditutupi Oleh Riak Seolah-olah Mereka Berjuang Melawan Sesuatu Kemudian Kebrutalan Di Mata Mereka Lenyap Dan Tubuh Mereka Lenyap Tercepat Helai Hacap Dalam Angin Badai Lebih Jauh Lagi Pada Saat Menghilang Mata Mereka Tiba-tiba Tampak Terlihat Sekeliling Dan Melihat Semuanya Dengan Jelas Dalam Kejernihan Itu Tampak Ada Kelegaan Medan Perang Sekali Lagi Menjadi Sunyi Raksasa Biadab Itu Mulai Bergetar Ketika Mereka Melihat Pada Pil Obat Yang Menakutkan Yang Jelas Sekuat Sepuluh Tungku Meledak Tanpa Memikirkannya Mereka Mulai Menjauh Kembali Ke Tembok Besar Semua Orang Termasuk Bailin Tersentak Dalam Kesadaran Bahwa Pil Baru Ini Jelas Sama Efektifnya Dengan Sepuluh Atau Lebih Tungku Meledak Dan Itu Hanya Satu Pil Obat Bailin Memandang Bai Shochun Dengan Penuh Semangat Dan Bertanya Grand Master Bai Apakah Kamu Satu-satunya Yang Bisa Menggunakan Pil Ini Atau Bisakah Itu Digunakan Oleh Orang Lain Juga Ketika Bai Shochun Meramok Pil Tentu Saja Itu Adalah Jenis Yang Dapat Digunakan Siapapun Bahkan Bai Shochun Sedikit Terkejut Dengan Apa Yang Sebelum Menghilang Itu Membuat Bai Shochun Merasa Sangat Aneh Bahkan Dia Tidak Menyadari Bahwa Akan Ada Penggunaan Luar Biasa Untuk Pil Tampaknya Mereka Dapat Memurnikan Jiwa-jiwa Yang Mereka Pengaruhi Sementara Itu Sesuatu Yang Lain Terjadi Yang Tidak Diperhatikan Orang Lain Sosok Buram Telah Muncul Tinggi Di Langit Yang Sekarang Menatap Tanah Di Bawah Itu Adalah Seorang Pria Tua Dan Meskipun Sulit Untuk Melihat Fitur Wajahnya Jika Bai Shochun Berada Didekatnya Dia Akan Segera Mengenalinya Dia Tidak Lain Adalah Seorang Grief Keeper Di Sekelilingnya Adalah Apa Yang Tampak Seperti Cairan Ilusif Yang Beriak Yang Tidak Lain Adalah Air Sungai Underworld Dia Menatap Bai Shochun Dalam Dalam Lalu Berbalik Dan Menghilang Ke Sungai Underworld Turun Di Tembok Besar Mata Bailin Bersinar Seterang Matahari Hebat Bisakah Anda Memproduksinya Secara Masal Bai Shochun Berkedip Beberapa Kali Lalu Memandang Ke Medan Perang Dan Melambaikan Tangannya Dengan Acu Tentu Saja Bisa Namun Seperti Yang Mungkin Anda Ketahui Saya Tidak Memiliki Cukup Tanaman Obat Atau Tungkupil Bai Shochun Berkedip Beberapa Kali Lalu Memandang Kemedan Perang Dan Melambaikan Tangannya Dengan Acu Bailin Melemparkan Kepalanya Kebelakang Dan Tertawa Terbahak Bahak Dengan Kesenangan Itu Tidak Masalah Sama Sekali Apakah Selibu Tungkupil Sudah Cukup Ada Pun Tanaman Obat Saya Dapat Membawa Anda Untuk Melihat Penghubung Dari Sakte Poralitas Setari Sekaido Selama Tuntutan Anda Tidak Terlalu Berlebihan Ia Harus Dapat Mengakomodasi Anda Dengan Tanaman Obat Yang Sangat Banyak Bai Shochun Menyadari Bahwa Bailin Mengingatkannya Untuk Tidak Terlalu Serakah Sambil Terkekeh Dia Menjawab Tentu Saja Sambil Serantak Berusaha Memutuskan Tanaman Obat Apa Yang Akan Dimintanya Bailin Mengambil Nafas Dalam Untuk Menjaga Kegembiraannya Terkendali Saat Dia Berfikir Tentang Bagaimana Rasanya Bagi Semua Prajurit Di Flares Kulit Untuk Memiliki Pilkom Fergensi Jiwa Yang Siap Untuk Dibuang Kapan Saja Itu Benar-benar Bisa Mengubah Seluruh Jalannya Perang Bahkan Dia Bisa Melihat Dirinya Sebagai Jenderal Pertama Dari Sekte Langit Berbintang Yang Benar-benar Memimpin Kampanye Yang Menghancurkan Widelen Kebajikan Jasa Yang Akan Dilakukan Dan Kemuliaan Yang Akan Dia Kumpulkan Akan Dibicarakan Selama Berabad-abad Setelah Mencapai Titik Ini Dalam Pemikirannya Bai Lin Tidak Bisa Mencegah Jantungnya Berpacu Saat Dia Melihat Dari Medan Perang Kembali Ke Bai Shochun Shochun Menurut Patrick Dewa Offensive Widelen Ini Berbeda Di Masa Lalu Meskipun Sepertinya Mereka Sedang Dalam Pelarian Sekarang Kenyataannya Adalah Bahwa Dalam Beberapa Bulan Kedepan Mereka Akan Memimpin Tuntutan Yang Lebih Besar Dari Apapun Sejauh Ini Selama Pertarungan Itu Sangat Mungkin Bahwa Salah Satu Dari Ahli Dewa Dafa Mereka Akan Bergabung Dengan Pertarungan Tentu Saja Senior Cheng Akan Menangani Menangani Bagian Dari Pertempuran Itu Dan Kami Akan Bisa Berbuat Banyak Untuk Membantu Tetapi Padahal Sisa Pertempuran Itu Akan Menjadi Besar Dan Ketika Akan Melihat Sejumlah Besar Orang Liar Dan Jiwa Itu Kamu Tidak Hanya Harus Berburu Buru Dan Mengumpulkan Sebanyak Mungkin Pil Konvergensi Jiwa Kamu Juga Harus Mencoba Berbuat Cara Untuk Menghasilkan Peledakannya Melebihi Apapun Yang Kamu Lakukan Sebelumnya Semakin Besar Ledakan Semakin Baik Menanggapi Kata-kata Bailin Bai Sochun Berdiri Di sana Dengan Penuh Pertimbangan Yang Benar Adalah Dia Tidak Terlalu Ingin Meramu Pil Obat Dengan Tujuan Untuk Membuat Tungku Pil Meledak Lagi Pula Dia Adalah Seorang Apoteker Dan Apoteker Seharusnya Meramu Obat-obatan Pergantian Peristiwa Yang Tak Terduga Selama Proses Meramu Karena Itu Kamu Tidak Hanya Harus Buru-buru Kembali Ketika Dia Pertama Kali Tiba Di Great Wall City Dia Akan Terlalu Guguk Untuk Menolak Tetapi Saat Ini Dia Merasa Agak Berani Dan Juga Bertekad Dia Adalah Seorang Grand Master Kan Oleh Karena Itu Dia Melototi Bailin Dan Menggelengkan Kepalanya Jendral Bay Saya Khawatir Anda Bisa Melupakan Namun Sebelum Dia Bisa Selesai Bicara Ekspresi Bailin Berkedip Dan Pada Saat Yang Sama Keduanya Mendengar Banyak Teriakan Alarm Yang Naik Agak Jauh Dari Tembok Besar Lebih Dari 100 Sinar Cahaya Terlihat Menjerit Di Udara Dengan Kecepatan Luar Biasa Jelas Mengabaikan Ancaman Terhadap Diri Mereka Sendiri Ketika Mereka Mendekat Ada Kemungkinan Untuk Melihat Bahwa Ada Lebih Dari 100 Raksasa Masing-masing Dari Mereka Setidaknya 60 Meter Dari Ukuran Mereka Dan Dari Fruktuasi Luar Biasa Yang Terjadi Pada Mereka Jelas Bahwa Ini Adalah Ahli Yang Kuat Dan Dari Suku Apapun Mereka Berasal Para Kultifator Di Dinding Langsung Fokus Menyebabkan Ledakan Luar Biasa Terjadi Namun Bahkan Ketika Itu Menarik Perhatian Lebih Banyak Kultifator Di Dinding Tiga Sinar Cahaya Muncul Dari Arah Yang Berbeda Seperti Tiga Anak Panah Merobek Udara Meminjam Kekuatan Raksasa Yang Meledakan Diri Untuk Mencapai Tembok Besar Itu Sendiri Segera Jelas Bahwa Di Ketiga Sinar Cahaya Ini Bukan Raksasa Melainkan Penanam Jiwa Ada Dua Pria Dan Satu Wanita Dan Begitu Mereka Muncul Mereka Melapaskan Kemampuan Surgawi Yang Aneh Yang Menyebabkan Lampu Hijau Iblis Terbentuk Bersama Menjadi Lengan Besar Sebagai Tatapan Mata Bailin Berkilau Dan Dia Melambaikan Tangan Kanannya Mengirim Gerombang Energi Yang Kuat Ke Arah Ketiga Kultifator Jiwa Pada Saat Yang Sama Bai Shochun Melihat Ke Atas Dia Dipisahkan Dari Tiga Kultifator Jiwa Oleh Prisai Namun Mereka Menatap Langsung Kepadanya Dengan Kebencian Terbisa Sebelum Kemampuan Surgawi Bailin Bisa Mendekati Mereka Ketiganya Meledakkan Diri Pasti Ada Alasan Bagus Untuk Dua Gelombang Penyerang Untuk Semua Yang Bisa Meledak Meledak Sendiri Jantung Baishochun Pun Perlahan Mulai Mundur Lari Menuju Tembok Yang Aman Terima Kasih Buat Teman-temanku Semua Yang Telah Mampir Di Channel Kita Ini Channel Yang Khusus Untuk Membahas Baishochun Untuk Sesi Anime Pertama Ini Setelah Baishochun Tamat Nanti Mimin Akan Membahas Anime Yang Lainnya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Teman-teman Suka Dengan Videonya Jika Ada Kata-kata Yang Salah Ataupun Teks Yang Tidak Bisa Dibaca Mimin Mohon Maaf Nah Mimin Bukan Baishochun Dan Mimin Hanyalah Manusia Biasa Terima Kasih Sampai Jumpa Di Part Selanjutnya Sampai